Intro Intro Hey guys, selamat datang! Nah, hari ini gue bakalan unboxing satu buah figur yang kecil-kecil nih, jarang-jarang gue unboxing figur yang kecil-kecil ini, pertama kali gue bakalan nyobain nih ini tuh seris baru ya namanya itu Puchirama series jadi, figur kecil cuma ada dioramanya kebetulan, yang kita bakalan unboxing hari ini itu adalah salah satu waifu yang lumayan rame di akhir tahun kemarin nah, siap kita coba, akhir tahun kemarin masih baru-baru harusnya kalian masih inget sama waifu yang satu ini nih kalau kalian pengen beli, bisa langsung kunjungin di www.k.org ini banyak banget warna figurnya janjain gue di prank wah ini gue diboongin kio deh ada ini kecil banget gila ini isinya sebanyak gini ini udah lo masih ada gila gue gak nyangka segede gini sih tapi ini ada dioramanya sih yang gue tau ya ini ada dioramanya ini kita buka dulu ini unik sih gue belum pernah unboxing dari seri si kucirama ini ini kita cobain aja ini masih dibungkus pake bubble wrap nah, bubble wrapnya ini kayak lu ngirim paket-paket kecil lah ya tidak tidak aduh emm mini sekali ini mini sekali sih ini mini banget gengs ini dari anime spy x family ya jadi ini tuh anime yang kemarin yang rame Anya Anya peanuts ga suki ninjin wa kirai karikari bacon suki peanuts ga suki ninji wa kirai ya ini figurnya spy x family tapi ini bukan Anyanya Anya lucu tapi gak boleh jadi waifu ya ini adalah mamanya mami yor ya kan segera kan segera ini ini bukannya buatannya buatan megahouse jadi ada beberapaan ya gue tau ini tuh ada si loitnya juga terus ada si yornya juga sama ada si Anyanya juga tapi ternyata kalo di box ini ternyata ada si damiannya juga dan menjual ini harganya cuma 180 ribuan aja nah data kayak gini astaga mini sekali gengs ya dibagi jadi dua kayak gini ini kita buka dulu nah ini pertama ada dikasih base nya ini tuh kayaknya kalo gak salah mungkin sistemnya itu gacha ya jadinya ya jadi kalian beli kalian dapetnya random bisa dapet si loitnya bisa dapet si anyanya bisa dapet si yornya kalo si kyo ini kalian bisa pilih jadi sama mereka dibuka dulu di cek dulu ini isinya apa ini base nya aduh base nya sangat-sangat-sangat mini tapi ada diorama nya jadi ini kayak di gang gitu ya kayak di gang perspektif gitu menjauh ada penjahatnya ngacleng ya ditendang sama si yor ada pipa-pipanya jalannya warnanya coklat ada teksturnya juga temboknya juga ada teksturnya juga lumayan seandainya ini gede sih bakalan mantep sih kalo seandainya ini gede ya mungkin kayaknya ya kalo gua gak salah mungkin ini bisa jadi satu ini base nya ya semua tapi gua gak tau nah ini si yor forger nya dibungkus pake dus ya lu liat aduh mini sekali gengs ya gila kecil banget kecil banget aduh gila sih ini kecil banget sih tapi kalo gua perhatiin dengan harga yang harga 180 ribu untuk kerapihannya ya lumayan ya untuk kerapihannya lumayan cuman memang gua perhatiin saking kecilnya muka yor nya jadi agak susah untuk sama atau enggak tapi ini menurut gua muka yor nya ya kurang lebih 80% lah ya agak mirip yor walaupun ini mini sekali gua gak tau nanti kamera close up keliatan enggak ini kecil banget segede lebih kecil daripada nendroid malah ini lebih kecil daripada nendroid tingginya ya yor ini pake baju yang coat long coat dia rambutnya lagi terurai lagi nendang terurai rambutnya ternyata jadi panjang banget disini setau gua rambutnya yor gak sepanjang ini ini dia pake bondu ada pitanya sebelah kanan long coatnya dia warnanya agak krem krem agak keping-pingan gitu bagian dalemnya dia itu ada baju yang dia biasa jadi asasin ya jadi ini tuh baju yang hitamnya dia dalemnya warnanya merah tapi pansu nya tertutup jadi ini gak ada pansu nya jadi ini gak ada pansu nya intip-intip pun gimana pun ini gak ada pansu nya skin tone nya not bad bahannya feeling gua ini bahannya sih kayaknya ini ABS nya jadi ini bukan PC jadi ini memang lebih cheap daripada price figure biasanya tapi memang ukurannya juga mini geng sekarang ini ukurannya ekstra mini ya bagus ada jari-jarinya lentik kecil tapi keliatan semua jarinya ada ya baju detailnya lumayan lah ya dia pakai sepatu hak khas yor ya ini kita colok dulu disini wah ini sih nyoloknya juga serem karena takutnya dia potong nah ini kita goyang-goyang sedikit-sedikit nah udah masuk nih nah waduh figurnya super mini gini ya wah gila sih ini hah hah segini-gini gengs figurnya mini banget udah pakai base shaft pun tetep mini banget sih cuman ini bagus kalau kalian koleksi ada beberapa ada si Loidnya ada si Anyanya ada si Damiannya kayaknya bakalan lebih bagus sih cuman ini satu kayak gini menurut gue sih agak kurang oke lah ini memang kalau kalian pengen beli ini harus ada sama temen-temennya harus ada keluarganya si Anya ya cuman lumayan menurut gue ini lumayan oke lah untuk detailnya untuk rapihannya untuk mainan yang sekecil gini ya lumayan oke walaupun memang di bagian pundak sambungannya masih cukup keliatan ceritanya jahitan tapi masih keliatan itu sambungan hah cuman oke lah kalau kalian pengen cobain koleksi figur dari yang murah yang kecil-kecil ini bisa jadi salah satu alternatif ya oh ini ternyata si jeketnya harus ditempelin ke sini nah nah ini jeketnya ditempelin ke sini juga jadi gak akan bending takutnya kakinya kecil ini bakalan bending tapi feeling gue sih gak bakalan bending sih seandainya si jeketnya gak nempel ke si tembok belakangnya gak akan bending karena apa dia ringan kecil ya jadi dia gak akan bending harusnya cuman ini gila amazing mainan terkecil anime yang pernah gue unboxing ini super duper 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 small ini price figure versi XS extra small cuma unik lah gue pertama kali nih cobain unboxing si ini nih oke kalau gitu gue kasihan dulu nih ya di teori nih ya kalian nih selamat menikmati 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 yang enggak gitu gede ini bisa jadi salah satu alternatif kalian beli harganya yang murah dan kualitasnya juga lumayan kalian bisa langsung cek aja di wwqpid itu ya gua nggak tahu masih ada dari stok atau enggak pilih gua sih mungkin ada ada yang hanya-nya juga ada yang yore juga ada yang damian juga Coba cek aja Kuchirama series jadi ini tuh mini banget tapi ada di oramanya kayak gini walaupun gambarnya terlihat besar tapi ternyata begitu datang it's so 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 small ya tapi apa boleh buat karena figur-figurnya yorannya masih belum banyak jadi kita ini salah satu yang alternatif kalau kalian pengen beli yang minim yang pengen beli yang kecil dan berbudget minim ya Oke gitu terima kasih video kali ini video kali ini super ekstra ekstra super singkat ya karena ternyata mainannya ekstra small juga detailnya ya bisa gue bilang lumayan kerutannya lumayan Oke deh kalau itu aja jangan lupa klik subscribe juga juga kan di klik like dan beli spesokan dikasih setelah kali buang-banggol jangan lupa share kembangkan saya sudah kaya saya sudah kaya seperti channel wibu nomor satu di Indonesia Oke deh ya terima kasih lupa guys hahaha ada mini sekali neng yor sub indo by broth3rmax